Nupi Halo 75V2 Keyboard yang sebelumnya aku pandang sebelah mata karena secara harga cukup tidak masuk akal 2 jutaan loh, tapi setelah pakai 2 mingguan ternyata enak juga Cuma aku pengen bahas perihal desain dulu Karena ini hal yang paling aku suka Mulai dari layout menggunakan 75% non-exploded tanpa nob, tanpa screen, bener-bener clean Bahkan bagian efro gak dipisah Dirapetin biar compact, cocok dibawa kemana-mana karena gak makan tempat Seperti biasa, diantara FN serta arrow kiri diberikan bloker Lalu di atas escape key terdapat LED strip Dan di atas Dell ada badge halo dengan RGB mengitarinya Untuk top case berbahan aluminium sehingga terasa solid Finishing alup pun terbilang mulus Sedangkan material bottom case menggunakan ABS berwarna smoky Lalu ada RGB yang mengitari case bagian bawah RGB-nya terlihat smooth, gak norak Dan sukses bikin estetika Halo 75 meningkat Jujur aku gak gitu suka RGB Tapi kalau underglow gini mah lain cerita Cakep cuy Di bagian depan sebelah kiri terdapat port type C Tugel switch koneksi Serta switch Mac to Windows Lalu di sisi kanan diberikan slot dongle 2.4 GHz Ini berarti Halo 75 memiliki 3 pilihan koneksi Yaitu wired, bluetooth serta wireless 2.4 GHz Dan pada versi kedua ini wireless 2.4 GHz-nya diupgrade dari 500 Hz ke 1 kHz polling rate Bukan upgrade yang wah juga sih Karena kebanyakan keyboard sekarang sudah memiliki polling rate 1000 Hz pada koneksi wireless Lanjut ke bagian bawah Ada 4 buah rubber fit serta 2 step hack adjustment Aku apresiasi pemilihan warna untuk rubber fit dan hack adjustment-nya Karena ngebuat sisi bawah keyboard jadi terlihat gak monoton Perihal tapping angle aku sudah nyaman mengetik tanpa hack adjustment Tapi kalau menurut kalian kurang tegak bisa pakai step pertama Karena step kedua mah dangak cuy Untuk keycaps dia pakai MSA profile Bentuknya rounded gitu dan lebih tinggi dari OM profile Tapi entah kenapa sebagai pecinta cari profile garis keras Aku gak ada keluhan ngetik di keycaps ini Nyaman aja rasanya Secara kualitas pun oke Berbahan PBT Double Shot setebal 1.6 mm Printing rapi, pemilihan font cocok sama desain keyboard Colorway juga cakep Dengan warna black, grey serta aksen pada escape, enter, dan spacebar Kalau bahas switch menarik nih Menggunakan custom switch dari Nupi yang dibuat Getteron Aku dapet varian raspberry switch Sedikit lebih berat dari red switch Top housing berbahan PC transparan Stamp menggunakan model long pole berbahan pom Dengan factory loop pada slider serta kaki stamp Pre-loop generous sehingga minim scratch Untuk spring pakai single stretch 21 mm Performa bawaan mantap Tidak ada spring pink sama sekali Semisal gak cocok dan mau ganti switch mudah kok Karena support hot swipe universal 5 pin short facing Pre-haul stabilizer memakai model plate mount Performa mantap tidak wobble Peri lepas dari ujung sampai siku wire Idaman sepuh nih Mending langsung kita dengarkan sound test dari Nupi Halo 75 V2 Terima kasih telah menonton Gimana sound profilnya? Enak kan? Hal ini didukung oleh pengaplikasian dampener yang lengkap Mulai dari bottom silicone cast foam Poron cast foam PT seat Switch foam Hingga platform Suaranya jadi berasa padet dan full gitu Untuk typing feel pun terasa nyaman Dia pakai PCB gasket mount dengan model silica gel mirip ND75 Typing feel dibilang empuk banget sih enggak Tapi cukup soft Gak kerasa ngetik di atas corcoran beton Menurutku sih malah pas Karena aku gak suka gasket terlalu empuk sampai flex jumpalitan Kalo ditanya keyboard ini bagus enggak? Menurutku selama pemakaian sih bagus dan nyaman aja Gak ada komplain sama sekali masalah performa Keycaps bawaan oke Typing feel enak Build quality terbilang solid Tampilan juga cakep Cuma kalo lihat harga 2 jutaan Itu sih jadi komplain utamaku Ya mungkin karena aku udah biasa ngerasain keyboard 2 jutaan full aluminium Tapi keyboard ini tetep ada target pasarnya sih Terutama orang yang sering bawa keyboard kemana-mana Karena model half alu gini bikin bobotnya enggak begitu berat Cuma 1 kilogram aja Selain itu pengguna macOS bakal suka sih Keycaps bawaan bener-bener mac banget deh Apalagi Halo 75V2 support via sehingga mau otak-atik lebih mudah Gak perlu install software dan bisa di OS manapun Jadi keyboard ini cocok gak buat kalian? Bisa kalian sesuaikan sama kebutuhan? Seperti biasa, sekian dariku Terima kasih Sub indo by broth3rmax